Selamat sore Tribuners, saat ini saya berada di wisata PINKA atau wisata kuliner pinggir kali di Kelurahan Kontoanyar, Kabupaten Kulagung. Jadi ada yang baru selama bulan Ramadhan ini Jembatan Penolong ini, Jembatan Penolong di Kelurahan Kontoanyar, Kabupaten Kulagung ini setiap sore menjadi sangat ramai. Jadi situasi ini terjadi ketika kita memasuki bulan Ramadhan sejak hari minggu kemarin ya. Di keramean seperti ini kita lihat kedua ujung jembatan ini sampai harus dijaga oleh warga untuk mengatur supaya lalu lintas lancar. Di sana juga dijaga, di ujung barat, terus ini yang di ujung timur juga dijaga. Kalau enggak ya, karena ini jembatannya hanya cukup untuk satu motor. Jembatannya beton, cukup kokoh ya, tapi cuma bisa dilalui satu motor karena itu harus diatur kedua ujungnya. Jika tidak, maka ada kedaraan yang saling bertemu di tengah ya sudah stuck, macet, tidak bisa jalan. Jadi penjaga ini di ujung jembatan ini sangat membantu supaya lalu lintas lancar, tidak saling mendalui, tidak saling terebut. Saya belum tahu kenapa kok akhirnya setiap sore jadi macet ya, sampai ada antrian. Tapi dugaan saya memang setiap sore seperti ini menjelang buka, warga ini beraktifitas mencari takjil ya, mencari makanan untuk berbuka nanti. Jadi banyak warga yang lalu lalang di jembatan ini. Apalagi kan ini Binka, wisata kuliner, pinggir kali ini setiap sore juga menjadi sentra takjil. Ini ujung jembatan tadi, di ujung jembatan penolong dan itu adalah jalan utamanya, jalan paping, jalur wisata kuliner. Nah, ini di sepanjang ini, di sepanjang pinggir jalan ini banyak sekali menjual ya, mulai dari makanan ringan. di sepanjang jalan ini, makanan semua ini. Karena banyak penjual seperti ini akhirnya mengundang warga untuk datang. Nah, ini yang menyebabkan kemudian terjadi antrian di jembatan penolong ini. Situasinya seperti ini, jadi setiap sore selama Ramadan, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa hari ini, tiga hari ini, selalu terjadi kemacetan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.